S praznikam was! S dnjom velikai pabedy! Ura! Ura! I'm sorry. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berhati-hatilah ketika bertemu dengan orang baru. Jangan sampai nasib kalian sama dengan pasangan kekasih yang hobinya bercocok tanam ini. Nah, bagaimana kisah mereka berdua? Inilah dia alur cerita film Afterlife tahun 2009. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Elliot yang sedang memfoto seorang mayat. Ia merupakan pekerja pemakaman yang bertugas untuk mempersiapkan mayat dan mendandani mayat tersebut sebelum dimakamkan. Kemudian adegan pun berganti dengan memperlihatkan sebuah prosesi berkebun. Namun tampaknya si cewek yang bernama Anna ini kurang menikmati momen tersebut, entah jangkulnya kekecilan atau ladangnya yang sudah rempag. Pria tersebut bernama Paul yang merupakan seorang pengacara. Melihat ekspresi Anna sebelumnya, Paul pun sempat bertanya, namun Anna nampaknya menyembunyikan sesuatu dan sepertinya Anna ini mengidap sebuah penyakit. Singkat cerita di sekolah, Anna melihat seorang anak yang sedang dibully bernama Jack. Dan nampak Jack ini merupakan tipikal anak yang pendiam. Lalu saat akan pulang sekolah, Anna pun mulai merasakan sebuah hal yang aneh. Dimana tiba-tiba saja lampu sekolah belakangnya mati, lalu talam kemudian datanglah Jack. Ya, bisa saja kejadian itu merupakan kejadian sungguhan atau memang hanya halusinasi saja karena penyakit yang diderita Anna selama ini. Setelah itu, Anna kemudian pergi ke acara duka guru pianonya. Anna pun sekilas sempat melihat mulut sang guru terbuka, namun bisa saja ini juga merupakan halusinasi. Beberapa saat kemudian di sebuah restoran, Paul pun berencana untuk melamar Anna. Namun, karena grogi, Paul pun salah merangkai kata-kata yang membuat Anna menyangka bahwa Paul ingin memutuskannya. Ditambah lagi, pada saat itu kondisi Anna sedang banyak pikiran. Ia pun lalu mengamuk dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga akhirnya, di tengah perjalanan, Anna yang tidak fokus pun mengalami kecelakaan. Scene pun berganti pada Anna yang kini berada di sebuah ruang jenazah. Di sana juga terlihat ada Elliot, lalu saat ia akan menggunting baju dalam Anna, tiba-tiba mata Anna terbuka, namun tidak bisa bergerak dan merasakan tubuhnya lagi. Anna pun bertanya ia ada di mana dan apa yang terjadi dengan tubuhnya. Lalu, Elliot mengatakan jika saat ini Anna sudah meninggal dan ia berada di ruang jenazah. Awalnya, mendengar hal itu Anna tidak percaya, namun saat ia melihat surat keterangan yang menyatakan bahwa dia sudah meninggal akibat kecelakaan, di sini Anna pun mulai ketakutan. Tak lama kemudian, Anna lalu disuntik dengan sebuah cairan. Konon cairan itu berguna untuk melemaskan otot tubuh Anna yang sudah meninggal agar tidak kaku. Lalu, setelah itu, Anna pun kembali tidak bergerak. Di lain sisi, Paul yang belum tahu tentang kecelakaan Anna ini masih berusaha untuk mencari keberadaan sang kekasih dan berusaha untuk meminta maaf. Dan dari ibu Anna lah, dia pun baru tahu bahwa Anna saat ini sudah meninggal. Sontak, ia pun langsung menuju ke tempat Elliot. Namun, sesampainya di sana, Elliot melarang Paul untuk melihat Anna dengan alasan ia bukan anggota keluarga sah Anna. Dalam kemudian, Anna yang terbangun pun langsung menuju telepon untuk meminta bantuan. Namun, telepon tersebut sepertinya tidak berfungsi. Ia pun lalu tak sengaja mendengar suara Paul. Ia berusaha memanggil Paul, namun Paul tidak bisa mendengar suaranya sama sekali. Dan Paul pun pergi. Setelah itu, Elliot kembali ke ruangan Anna. Ia pun di sana bertanya mengapa Elliot melakukan semua ini padanya. Ia mengatakan kenapa ia masih bisa bergerak dan berbicara dengannya kalau memang ia saat ini sudah meninggal. Elliot pun mengelak dan mengatakan jika ia memiliki kemampuan khusus untuk berbicara dengan orang mati yang jiwanya masih belum pergi. Dan ternyata tugas Elliot ini adalah membantu arwah tersebut untuk menerima keadaan bahwa dirinya sudah tiada. Di lain sisi, Paul saat ini sering melihat penampakan Anna. Apalagi, Anna meninggal setelah ia bertengkar dengannya. Ia pun sangat merasa bersalah. Sementara itu, Anna masih berjalan sempoyongan dan belum bisa menerima fakta bahwa dirinya sudah tiada. Ia pun lalu mengambil sebuah gunting. Beberapa saat kemudian, Elliot masuk. Lalu di sana, Anna pun berusaha untuk menusuk Elliot dengan gunting yang diambilnya tadi. Namun, usaha tersebut gagal. Anna pun lalu pergi, namun sayangnya pintu dikunci. Elliot pun lalu mendekatinya lagi. Ia mengatakan hanya ingin menolong Anna untuk melewati masa transisi menuju ke kehidupan selanjutnya. Bahkan, ia juga mempersilahkan Anna untuk menusuknya dengan gunting itu jika itu yang ia inginkan. Namun, karena Anna ini bukanlah tipikal seorang pembunuh, ia pun tak melakukan hal tersebut dan mengatakan bahwa ia hanya ingin keluar dari tempat ini. Tiba-tiba mendengar hal itu, Elliot pun membentak Anna dan mengatakan agar Anna menerima semua takdirnya. Karena tinggal dua hari lagi, Anna akan dikuburkan. Setelah itu, Anna pun kembali tidur di ruangan tersebut. Lalu, ia bermimpi bertemu dengan seorang nenek dan bocil yang sangat menyeramkan. Mereka mengatakan jika Anna masih belum siap. Tak lama kemudian, Anna pun terbangun. Ia pun mulai merasa frustasi dan menghancurkan semua barang yang ada di ruangan tersebut. Lalu, keesokan harinya, Jake datang ke tempat Elliot dan mengira bahwa hari ini adalah hari pemakaman Anna. Namun, ternyata hari itu masih esok paginya. Di sana, ia pun melihat Elliot sedang mempersiapkan acara pemakaman. Lalu, tak lama kemudian, ia pun kembali ke ruangan Anna dan membawakan sebuah pakaian untuk acara pemakamannya besok. Lalu, saat Elliot keluar, Anna pun mencoba untuk mengambil kunci di sakunya dan mencoba kunci tersebut. Namun, karena jumlah kunci itu terlalu banyak, dia pun mulai gugup sampai mematahkan salah satu kuncinya. Di lain sisi, Elliot saat ini akan mengisi bensin. Lalu, saat perogoh sakunya, ia pun baru sadar bahwa kuncinya kini sudah hilang. Ia pun langsung bergegas pulang. Sementara Anna, kini sudah berhasil membuka pintu depan. Namun, karena di depan ternyata Elliot sudah datang, ia pun mengurungkan niatnya dan kembali masuk. Ia saat ini masih kesulitan untuk mencari jalan alternatif untuk keluar. Ia pun lalu pergi ke lantai atas dan mencoba menelpon Paul. Namun, ternyata Paul tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anna dan menyangka itu hanyalah sebuah lelucon. Tak lama kemudian, Elliot pun berhasil menemukan Anna dan mengatakan hanya ia satu-satunya yang bisa mendengar suara orang mati. Ia pun lalu membawa Anna ke depan cermin dan Anna pun baru sadar wajahnya kini telah berubah. Namun, teman-teman bisa kita lihat hempusan napas Anna menimbulkan embun di cermin tersebut. Jadi, dapat sama-sama kita simpulkan bahwa sebenarnya Anna ini masih hidup. Dan Elliot sengaja menjebaknya di dalam sana. Bisa disimpulkan juga bahwa sosok Elliot ini adalah seorang psikopat. Tak lama kemudian, Elliot pun menghapus embun di cermin tersebut agar Anna tidak menyadarinya. Di lain sisi, ternyata Jack saat ini masih di luar dan ia tidak sengaja melihat Anna ada di dalam sana. Anna yang kini telah percaya bahwa dirinya sudah mati pun akhirnya pasrah terhadap Elliot. Ia pun sekarang tidak perlu memakai baju karena menurutnya buat apa mayat menggunakan baju. Hal ini juga tentu menguntungkan Elliot. Ia dengan leluasa bisa menjuntikan obat pada Anna bahkan mungkin sesekali bercocok tanam. Keesokan harinya, Jack bertemu dengan Paul di sekolah. Ia mengatakan jika sebelumnya sempat melihat Anna yang sedang berdiri di tempat Elliot. Ia pun lalu meminta Paul untuk mengeceknya. Namun, karena kondisi Paul saat ini sedang banyak pikiran, ia pun malah ngamuk dan menampar Jack. Akhirnya terpaksa, Jack pun kini pergi sendirian menuju ke tempat Elliot. Dan kebetulan saat itu, ia sedang menata acara pemakaman lagi. Di sana Elliot pun melihat Jack dan ia pun mulai mempengaruhi otak Jack. Di lain sisi, Paul kini mulai teringat kembali dengan kata-kata Jack dan ia pun lalu pergi ke tempat Elliot untuk membuktikan semua perkataannya. Sesampainya di sana, Paul pun menerobos masuk hingga sampai di depan pintu tempat Anna dikurung. Di sana, Paul mencoba menggedor pintu tersebut namun anehnya justru tidak ada respon apapun. Dan ternyata, Anna yang sudah ada di dalam kini sudah pasrah karena ia sudah percaya bahwa tubuhnya sudah meninggal dan menurutnya tidak ada gunanya lagi untuk merespon Paul. Namun, Paul tidak menyerah begitu saja. Dia pun meminta bantuan pada temannya yang seorang polisi untuk memeriksa tempat tersebut. Namun, ya, polisi juga tidak mungkin untuk menggeledah sesuatu tanpa izin atau bukti yang jelas. Akhirnya, usaha Paul pun gagal dan Anna masih belum bisa ditemukan. Paul pun di sini berpikir jika selama ini, mungkin saja Anna masih hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jack. Namun, ia sengaja disuntik atau diberikan sebuah obat sehingga keadaannya mirip dengan orang yang sudah meninggal. Di lain sisi, Elliot kini sedang memakaikan baju untuk Anna, di mana besok ia akan melalui prosesi pemakaman. Di sini, Elliot pun memberikan kesempatan terakhir untuk Anna dan mengajaknya untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun, nampaknya Anna pun menolak. Elliot lalu mengatakan jika sebenarnya manusia tidak takut untuk mati, justru mereka takut untuk hidup. Setelah itu, Elliot lalu menggali lubang untuk pemakaman Anna dan terlihat di sana Jack sedang membantunya sambil Elliot kembali meracuni otak Jack. Setelah itu, Elliot pun mempersiapkan Anna dan kembali akan menyuntikkan obat agar ia tidak bisa bergerak. Namun di sana untuk terakhir kalinya, Anna pun meminta sebuah cermin untuk melihat seperti apa tampilannya. Dan secara tidak sengaja, ia pun menghembuskan napasnya ke atas cermin. Dari sinilah, Anna pun sadar bahwa sebenarnya ia selama ini masih hidup. Anna pun sontak langsung meronta-ronta untuk pergi, namun Elliot kembali berhasil menyuntik dan juga mengambil fotonya. Singkat cerita, acara pemakaman pun dimulai. Kini, sudah banyak orang yang menghadiri acara tersebut, termasuk ibu Anna dan juga Paul. Mereka pun sangat sedih melihat tubuh Anna yang terkapar lemas dan tidak berdaya. Paul kemudian mencium Anna untuk terakhir kalinya, namun saat Paul mulai pergi, terlihat tubuh Anna mulai bergerak. Melihat hal itu, Elliot pun langsung menutup peti tersebut sehingga tidak ada yang menyadarinya. Lalu, saat Anna sudah sadar sepenuhnya, ternyata dia kini sedang dikubur hidup-hidup. Setelah acara selesai, Elliot lalu menempelkan foto Anna sebelumnya di sebuah dinding kamar. Dan terlihat banyak juga foto lain yang bisa dipastikan merupakan korban Elliot sebelumnya. Scene berpindah memperlihatkan Jake yang kini tengah mengubur seekor ayam secara hidup-hidup. Dan dapat dipastikan pula bahwa kini otak Jake sudah diracuni oleh Elliot dan ia akan menjadi penerusnya. Sementara Paul yang berduka, terlihat sedang mabuk. Lalu talam kemudian Elliot mendatanginya dan mengatakan jika kemungkinan Anna masih hidup jika ia sempat membongkar kuburan Anna sebelum terlambat. Mendengar hal itu, Paul pun langsung pergi menuju ke kuburan Anna. Dan di saat bersamaan, Anna di dalam sana mulai kehabisan oksigen. Paul kini sedang membongkar kuburan Anna dan dengan cepat menarik Anna keluar. Anna pun terlihat kembali bernafas. Namun beberapa saat kemudian, saat Paul terbangun, kini ia sedang berada di ruang milik Elliot. Dan ternyata saat sebelumnya Paul mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, ia mengalami sebuah kecelakaan. Dan ternyata juga adegan Paul saat menyelamatkan Anna sebelumnya hanyalah halusinasi. Paul pun kini kembali menjadi korban Elliot selanjutnya dan dipastikan akan bernasib sama dengan Anna. Lalu setelah itu, film ini pun selesai.